Intro Puluhan warga kelurahan Tanjung Mulya Hilir, Medan Deli menggelar aksi unjuk rasa di kantor camat Medan Deli jalan rumah potong hewan Medan pada selasa siang. Dalam orasinya para pengunjuk rasa meminta wali kota Medan Bobi Nasution agar mencopot lurah Tanjung Mulya Hilir dan camat Medan Deli. Warga merasa pengangkatan kepala lingkungan enam itu sebelah pihak karena tidak adanya sosialisasi dan kepling yang diangkat pun tidak dikenal warga. Nixon Nababan koordinator aksi mengatakan dalam aksi damai tersebut warga meminta penjelasan tentang pengangkatan dan proses pemilihan kepala lingkungan yang tidak sesuai dengan perwal dan perda kota Medan. Kami hanya mempertanyakan tentang perekrutan kepala lingkungan yang dilakukan di Medan Deli tidak sesuai perwal yang telah diaturkan perwal kota Medan. Di perwal dikatakan talon yang diajukan dari pelurahan ke kecamatan 3. Ternyata kami temukan ada empat calon yang maju dari pelurahan 18 Tanjung Mulya Hilir. Ada berapa pelurahan dengan warga ada kecurangan? Yang kecurangan itu memajukan, yang memaksakan empat calon ada satu, yaitu di lingkungan 18. Selebihnya ada banyak dukungan-dukungan ganda. Usai berorasi, puluhan warga menandatangani sepanduk yang berisikan pencopotan camat Medan Deli. Kemudian memberikan sepanduk tersebut kepada staf kantor kecamatan Medan Deli dan membubarkan diri secara damai. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Terima kasih sudah menonton! Beginilah aksi Wakil Wali Kota 2 DPRD Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragi saat melakukan inspeksi mendadak di kantor Waskita Jalan AMD Kecamatan Bajanis Kota Tebing Tinggi. Wakil Ketua dari Partai PDIP ini terlihat geram karena saat sidak masih mendapatkan beberapa orang diduga sedang melakukan pembongkaran aset milik Waskita di arel perkantoran. Yang lebih parah lagi saat dipertanyakan tentang pembongkaran ini pada salah seorang yang sedang berada di lokasi yang mengaku sebagai pengawas malah menjawab tidak tahu menahu. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragi sidak ini dilakukan karena banyaknya laporan dari warga selain itu sesuai dengan peraturan aset Waskita merupakan aset negara yang bila dijual harus melalui mekanisme yang benar. Kenapa ini kita dapat laporan ada dugaan penyelewengan aset negara jadi kita juga dapat laporan berserta bukti-buktinya data-datanya dari pihak PT Waskita diduga bersama rekanannya menjual aset negara yang mana kita ketahuin ini harusnya ini aset negara kalau mau dijual, mau dilelang harus izin dari kementerian BUMN, direksi, dan juga komisaris ini harus ada rapat bersama yang itu kita tahu RUPS, rapat umum pemegang saham ini harus disetujui di tiga bidang tadi jadi itu yang poin kita yang ketiga masuk kita poin keempat juga sahabat saya Pak Salah Rambe sebagai Direktur PT Mitra Pembangunan Sumatra juga hari ini melaporkan ke Polres Tebing Tinggi terkait hal sewa-menyewa lahan yang ada di Jalan Kutilang ataupun Jalan AMD direncanakan Wakil Ketua DPRD ini masih akan melakukan penelusuran kemana aset ini dijual Alex Garingging melaporkan dari Tebing Tinggi untuk E-Varina TV beginilah suasana kepanikan saat petugas keamanan dan pegawai rumah sakit umum daerah Dr. Mansur Kota Tanjung Balai memadamkan api di ruang tunggu poli menggunakan racun api pemadaman dengan cepat dilakukan petugas agar api tidak membesar dan merambat ke ruangan lainnya tidak hanya itu evakuasi pasien ICU juga dilakukan dengan cepat karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan pasien Isan Harahap, pehumas RSUD Dr. Mansur Kota Tanjung Balai mengatakan dari rekaman CCTV terlihat seorang wanita membawa bensin dan kemudian membakar fasilitas ruang tunggu berdasarkan dari keterangan teman-teman yang lain terkait kenapa dia datang ke rumah sakit tuntutannya cukup aneh memang karena hari ini yang bersangkutan masih gadis atau berstatus lajang dia menuntut untuk hamil menuntut untuk diberikan obat kesuburan dan menuntut untuk bisa diberikan anak tembar kalau itu penyebabnya sendiri bang atau entah ada pelayanan yang keremuasan atau apa kira-kira sampai sejauh ini apa bang penyebabnya? kalau untuk masalah pelayanan yang terkait rumah sakit saya rasa tidak ada masalah untuk kebakaran sendiri bang apa aja yang terbakaran? yang per hari ini setelah kami cek setelah kejadian itu ada meja, bangku dan beberapa status data-data pasien yang sedang melakukan pengobatan di rumah sakit umum dari hasil sementara pelaku wanita itu merupakan pasien terdaftar di rumah sakit sebelum kejadian pelaku menunggu di ruang polikandungan dan meminta agar dapat hamil tanpa hubungan suami istri akibat peristiwa tersebut, fasilitas rumah sakit mengalami kerusakan pihak rumah sakit juga telah melapor ke Mapores Tanjung Balai dan lokasi telah dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut Wanda Pratama melaporkan dari Tanjung Balai untuk Evarina TV Jangan kemana-mana dulu pemirsa kami akan hadir sesaat lagi dengan informasi Rusia resmi mundur dari Dewan Eropa setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!